Taukah kalian bahwa hanya pria yang sudah menikah yang diizinkan menerbangkan pesawat mata-mata CAA A-12 Oscar? Namun mengapa demikian? Inilah alasannya. Pada bulan April tahun 1962, pesawat mata-mata A-12 bersiap untuk penerbangan pertamanya. Sebagian besar persyaratan untuk pilot tampak normal, tetapi satu hal yang luar biasa dan itu adalah tentang pernikahan. Lalu, mengapa kalian harus menikah untuk menerbangkan sebuah pesawat mata-mata? Alasan pertama adalah karena laki-laki menikah secara fisik, mental, dan emosional lebih stabil, tapi tentu saja jika kalian menikah dengan bahagia. Alasan lainnya lebih mencengangkan. Pada tahun 1962, lebih dari selusin prajurit dan pejabat intelijen AS telah membelot ke Uni Soviet. Oleh karena itu, mereka hanya memilih pilot yang sudah menikah karena angkatan udara berpikir bahwa seseorang akan berpikir dua kali sebelum membelot ketika memiliki istri, anak, dan keluarga di Amerika Serikat, khususnya jika istri kalian cantik. Dan mereka pun benar, tidak ada pesawat A-12 maupun SR-71 Blackbird yang pernah jatuh ke tangan Soviet. Jadi moral dari cerita ini adalah bahwa para jomblo selalu dianggap sebagai pecundang, seperti kalian kah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.